PILA DUNIA KATAR PILA DUNIA KATAR PILA DUNIA KATAR PILA DUNIA KATAR ini, meski tidak rutin berpartisipasi, Portugal yang diperkuat banyak pemain bintang masih difavoritkan menjadi yang pertama lolos ke babak 16 besar. Skuad Aswan Fernando Santos kali ini masih diisi oleh sebagian besar pemain yang rutin membela Portugal di ajang internasional. Mereka juga tidak hanya mumpuni, tetapi juga punya pengalaman bermain yang matang di laga-laga krusial. Meski begitu, catatan Portugal di ajang piala dunia ternyata tidak seterang para pemain bintangnya. Selalu menciptakan bakat-bakat terbaik kelas dunia, tidak membuat keran prestasi timnas Portugal di level internasional mengucur dengan dras. Terbukti, sejak zaman Eusebio, Paulo Furté, Luis Vigo hingga Cristiano Ronaldo, belum ada yang sanggup membawa Portugal meraih kejayaan di piala dunia. Saat Eusebio menjadi pemain terbaik dunia tahun 1962 dan 1965, Portugal tidak sampai juara di piala dunia 1966. Begitu juga, ketika Luis Vigo memenangkan penghargaan Ballon d'Or 2000, Portugal justru tersingkir sejak babak fase grup di piala dunia 2002. Beruntung, catatan minor timnas Portugal di ajang piala dunia bisa sedikit terobati saat Selesao Daskinas berhasil menyabet gelar piala Eropa 2016. Tak hanya itu, generasi Cristiano Ronaldo CS juga telah membawa Portugal juara UFA Nation League pada edisi tahun 2019 lalu. Selain dua momen tersebut, Portugal kerap terseok-seok dan bahkan gagal di turnamen besar, khususnya di piala dunia. Bahkan, dari 21 edisi piala dunia yang pernah digelar, Portugal hanya tujuh kali berkesempatan tampil di putaran final. Negara yang terletak berdekatan dengan Spanyol itu, baru memulai debut mereka di turnamen ini 36 tahun setelah kejuaraan piala dunia diciptakan tahun 1930. Pada debut piala dunia tahun 1966, timnas Portugal tampil cukup mengejutkan dengan menembus babak semifinal dan berhasil merebut posisi ketiga setelah menumbangkan Uni Soviet 2-1. Namun, setelah debut mengesankan, Portugal justru kembali absen dari piala dunia dengan jangka waktu yang lama yaitu 20 tahun. Berikutnya, Selesao Dasquinas baru kembali ke piala dunia edisi 1986 yang diselenggarakan di Meksiko. Hanya mampu menembus babak grup, Portugal kembali gagal lolos dalam tiga edisi piala dunia beruntun tahun 1990, 1994, dan 1998. Baru di tahun 2002 Korea-Jepang, Portugal kembali berhasil tampil di putaran final dan terus konsisten hingga saat ini. Sayangnya, meski tak pernah absen dari piala dunia sejak dua dekade terakhir, namun prestasi terbaik Portugal hanya sebatas juara keempat di piala dunia 2006 di Jerman. Sempat mengalahkan Inggris di babak perempat final, Portugal harus takluk 1-0 dari Perancis dan dikalahkan tuan rumah Jerman 3-1 di perbutan tempat ketiga. Di tiga edisi piala dunia terakhir, Ronaldo CS tak mampu berbuat banyak. Piala dunia 2010 dan 2018, mereka tersingkir di babak 16 besar. Bahkan, di tahun 2014, mereka tidak lolos dari fase grup. Cukup ironis, di masa-masa terakhir era kejayaan Ronaldo yang merupakan pemain terbaik dunia sebanyak lima kali, Portugal belum berhasil merasakan juara piala dunia atau bahkan menembus partai final. Tahun ini, bisa saja menjadi kesempatan terakhir sang bintang untuk memenangkan piala dunia bersama negaranya. Bermain di bawah asuan Fernando Santos, Portugal memiliki peluang cukup besar untuk melangkah jauh di piala dunia Qatar. Fernando Santos merupakan salah satu pelatih yang paling lama menangani tim nasional. Sebelumnya, ada Joachim Lau yang melatih timnas Jerman selama 15 tahun. Sejak ditunjuk menjadi pelatih timnas Portugal pada September 2014, Santos berjasa membawa Cristiano Ronaldo menjuarai piala Eropa 2016 untuk pertama kalinya. Ia juga menjadi bagian saat Portugal merebut trofi UFA National League 2019. Federasi Sepak Bola Portugal sudah memperpanjang kontraknya hingga piala Eropa 2024. Selain Ronaldo, nampaknya piala dunia 2022 juga bakal menjadi perjalanan terakhir Santos bersama Portugal. Saat ini, Santos sedang membangun kekuatan besar Portugal dengan para bintang barunya. Fernando Santos merupakan pelatih yang setia pada pakem formasi 4-back. Selama 8 tahun berkarir di timnas Portugal, Santos belum pernah sekalipun keluar dari pakem ini. Formasi andalan Fernando Santos bagi Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan adalah 4-1-4-1 dengan menggunakan satu gelandang bertahan. Formasi ini yang membawa Portugal sukses menjuarai UFA National League 2019 lalu. Selain itu, Fernando Santos juga sering menarik satu gelandangnya ke depan hingga menjadi formasi 4-1-3-2. Formasi ini juga termasuk andalan Santos bersama timnas Portugal. Formasi ini yang mengantarkan Portugal menjuarai piala Eropa 2016. Selain kedua formasi tersebut, Santos juga beberapa kali menggunakan formasi 4-3-3 menyerang dan 4-4-2 dengan dua gelandang bertahan. Santos tergolong pelatih yang menyesuaikan lawan dalam penggunaan formasi timnas Portugal. Selain sang kapten Cristiano Ronaldo, Portugal juga masih memiliki pemain kunci lain yang bisa diandalkan di piala dunia 2022. Di posisi belakang, Joao Cancelo akan menjadi andalan selesaudas kinas dalam menjaga pertahanan sekaligus membantu penyerangan di sisi sayap. Performanya yang gemilang bersama Manchester City membuat pemain 28 tahun itu menjadi bagian penting dari formasi Santos. Cancelo berada di lapangan selama 694 menit saat Portugal mengarungi babak kualifikasi piala dunia Qatar 2022. Fakta ini menandakan kehadirannya sangat dibutuhkan bagi Santos dan Portugal. Back Manchester City itu juga bisa bermain di kedua sisi lapangan. Ia juga memiliki kecepatan dan kemampuan yang sama baiknya saat menyerang maupun bertahan. Pemain berikutnya di posisi back tengah adalah rekan satu klub Cancelo di Manchester City yaitu Ruben Dias. Pemain berusia 25 tahun itu bisa memainkan posisi sebagai back tengah ataupun gelandang dengan sama baiknya. Pelatih Manchester City Pep Guardiola mengatakan Dias adalah pemain terbaik dan penting baginya. Pergerakannya di lapangan tengah bisa sangat berguna dalam membangun serangan timnas Portugal. Berikutnya di posisi gelandang ada pemain Manchester United yaitu Bruno Fernandes. Sejak pindah dari Sporting ke Manchester di tahun 2020, Bruno mulai bermain kompetitif di Liga Premier Inggris. Pemain berusia 27 tahun itu juga menjadi penentu Portugal meraih tiket Piala Dunia dengan mencetak brest saat playoff menghadapi Makedonia Utara. Bruno Fernandes juga mampu menimbulkan ancaman di tepi kotak penalti dengan keterampilan menembaknya dan kemampuannya mengoper bola kepada rekan satu tim yang dalam posisi bagus tapi sulit mencapainya. Selain itu, ia juga kerap menjadi eksekutor tendangan penalti bersama klubnya Manchester United. Berikutnya, sosok pemain lain yang mengambil rute dari Benfica ke Manchester City adalah gelandang 28 tahun Bernardo Silva. Ia adalah salah satu pemain yang mendapatkan pujian setinggi langit dari Guardiola. Fernando Santos pastinya akan menulis nama Bernardo Silva terlebih dahulu saat penentuan skuad Portugal untuk Piala Dunia 2022. Ia merupakan pemain Portugal yang paling banyak tampil saat di babak kualifikasi Piala Dunia 2022 dengan total penampilan sebanyak 734 menit. Gelandang berusia 28 tahun itu juga menjadi pemain penting bagi Manchester City. Namun, di antara semua pemain kunci, nama Cristiano Ronaldo masih menjadi pusat perhatian meski usianya sudah tak muda lagi. Peran pemain berusia 37 tahun itu bersama timnas Portugal memang sangat krusial. Meskipun ia mulai kesulitan mencetak gol dan mendapatkan tempat utama di klubnya Manchester United, Ronaldo selalu punya tempat khusus di timnas Portugal. Sebagai seorang kapten dan juga penyerang, tugasnya tidak hanya untuk mencetak gol. Akan tetapi, Ronaldo juga harus memompah semangat rekan-rekannya. Banyak penggemarnya berharap Ronaldo bisa membantu Portugal meraih trofi Piala Dunia untuk pertama kalinya. Jika itu terwujud, maka ia bakal menjadi legenda sepak bola Portugal sepanjang masa. Selain memiliki beberapa pemain kunci, Celisauda Skinas juga masih memiliki banyak pemain bintang potensial yang bisa membantu mereka menjuarai Piala Dunia. Di posisi keeper, masih ada Rui Patricio dan Diogo Costa. Di posisi back, ada nama Diogo Dalot, Nuno Mendes, Danilo Pereira hingga Mario Rui. Sedangkan untuk posisi gelandang, ada nama-nama seperti Ruben Neves, Mateus Nunes dan Joao Palpina. Sedangkan untuk posisi juru gedor, masih ada nama Joao Felix, Gonzalo Ramos, Pedro Neto dan Rafael Leao. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.